Kekhawatirannya melihat penggunaan wadah makanan berbahan plastik yang semakin hari semakin banyak digunakan masyarakat dalam berbagai aktivitas dan kesempatan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan karena bahannya yang tak mudah terurai. Martinus, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Lampung, berinovasi setelah dirinya melihat banyak daun jati dan pelepah pohon pinang di sekitar kebun miliknya. Dari kedua bahan itulah tercetus ide untuk mengkreasikannya dalam bentuk wadah makanan atau piring. Pembuatannya tak rumit, cukup mengumpulkan bahan yang terdiri dari daun jati dan pelepah pohon pinang yang telah dicuci bersih. Daun yang telah bersih dibuat menjadi tiga lapis dan direkatkan menggunakan lem. Setelah itu, barulah dimasukkan ke mesin khusus agar bentuknya sempurna. Tahap terakhir piring diproses menggunakan mesin pemanas. Tujuannya, agar piring yang dihasilkan bebas dari bakteri. Ini memang belakangan ini kan memang plastik itu menjadi salah satu momok sampah yang luar biasa. Tapi kemudian tidak ada produk menggantinya. Nah, kami pada waktu itu di tahun 2017 itu mulai berpikir, apa nih yang bisa menggantikan plastik. Kita mulai mencari serat-serat alam yang bisa dipakai untuk produk makanan, piring dan pembungkus makanan yang memang bahan bakunya tidak dari plastik. Kita mulai pada waktu itu daun, kemudian kita mulai memproses si daun ini bagaimana agar dia bisa cukup keras, rigid, disimpan cukup lama, tidak bocor. Kalau kapasitas maksimumnya sih kita bisa memproduksi 3.000 sampai 5.000 pieces. Pemasarannya pun memanfaatkan media sosial. Dari sinilah, peminatnya kini meluas. Tak hanya di Lampung, namun hingga luar daerah. Harganya terjangkau, hanya 3.000 rupiah per piringnya, Anda sudah bisa menggunakan piring ramah lingkungan yang aman dan tahan air. Selain bisa mengurangi penggunaan benda bekas pakai berbahan plastik, langkah ini juga mendukung pelestarian alam dengan mulai menggunakan bahan ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!